Ketemuan anak dengan ibunya setelah 16 tahun namanya terpisah dari mamanya Usut punya usut pemuda ini sedang mencari mamanya yang 16 tahun tak pernah bertemu Sejak umur 4 tahun akibat perceraian Sedangkan pemuda ini dari kecil ikut dirawat ayahnya Akibat kesiran min azrika Sangat susah payah menanggung dirimu Derita di atas derita Amalat hafibat niha disat asyur Mengandungmu selama 9 bulan Kemurawatmu dengan perawatan yang baik Sampai kamu besar seperti ini Di dalam video pertama pemuda ini ketemu dengan tetangga mamanya Bertanya, apakah kenal dengan orang ini? Sambil tunjukin foto api Pungkasnya langsung saja dikasih tahu sebelah sana langsung saja Pemuda ini menuju alamat yang dikasih tahu tadi Tambah disadari ada seorang ibu-ibu lagi duduk santai Tidak orang selama itu Menurutmu yang mana ya? Kata orang selama aku Kata orang selama-terama Sayang Saat mama Lu siapa ini? Yang mana ya? Yang mana mama Senyummu Memang Apanya siapa namanya? Kunga yang nah Kunga yang nah Wiis kamu yang terbaik lebih baik dari ibu bapak mereka orang tua adalah yang sabar kepadamu sangat gembira sekali orang tua ketika kamu itu senang orang tua juga ikut senang dan orang tua itu sangat-sangat yang memberikan kejutan kepada orang tuanya yaitu pulang ke rumah tanpa memberitahu dalam video tersebut terlihat sang anak mengendarai motor dan berhenti di depan sebuah rumah dirinya berpura-pura untuk membeli bunga tabur yang dijual oleh ibunya sementara ibunya tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah anaknya sendiri lantaran wajahnya tertutup masker lebih sukses dari ayah dari ibu dan orang tua itu bersungguh-sungguh sekali di dalam menghadirkan kamu supaya kamu tidak sakit dan ketika sangat membawanya ke dokter dengan dirawat segala macam dengan perjuangan itu orang tua sangat-sangat lantas pada pertengahan video anaknya pun membuka masker dan helm hingga membuat ibunya kaget dan langsung memeluknya disertai tangisan haru hingga agam komentar pun dituliskan warganet atas video haru itu siang bolong bikin aku nangis dewasa apapun dirimu di mata ibumu kamu terlihat masih anak kecilnya yang lucu gak kebayang bahagianya seorang ibu bertemu anak lelakinya bagaimana ibumu sangat susah baik dalam mendidikmu bagaimana ibumu cinta yang sangat cinta selain video kejutan kepada ibunya terdapat pula video ketika ayah sang anak mengetahui kepulangannya dalam video tersebut diketahui sang ayah pulang ke rumah setelah pergi berkebun kemudian ketika mengetahui anaknya pulang ayahnya pun menangis hingga tidak dapat berkata-kata kamu yang merawatmu ketika kamu tahu susahnya ibu dalam mendidikmu dan sangat besar kecintaan ibumu padamu kecintaan orang tua padamu maka dengan apa kamu membalas kamu tidak akan mampu untuk membalasnya ibu hanya kamu ikutin perintah ibu ikutin perintah melihatkan dengan rasa cinta terlihat ayah dari anak tersebut seperti kesulitan bernapas karena syok melihat kepulangan anaknya setelah melihat ayahnya syok sang anak pun mendekati dan mencoba untuk menenangkan itu sudah sangat senang bagi ibu dan ketika tertemu salamat cium tangan dan mendoakan supaya panjang umur diberikan kesihatan orang tua diberikan kesembuhan selalu doakan yang terbaik buat orang tua dan kamu jangan menampakkan muka yang cemberut muka yang tidak emat di depan ibu di depan orang tua ketika ibu mau memerintahkan kamu dan jangan berdosa kepada ibu dan jangan bicara di depan orang tua dengan ucapan-ucapan yang kotor ucapan-ucapan yang gila ucapan-ucapan yang berdosa dan jangan membentah wakullahumma kualang karimu usahkan yang baik aku memandang ucapan ibumu dengan pandangan yang menyenangkan suaramu melebih suara orang tua jangan merahaskan suaramu di depan orang tua di depan ibu anak sholai itu yang berbuat baik kepada ibu kepada orang tua orang tua itu saya ingat kak serang maka ini si anak sholai ini meminta izin kepada ustaz untuk menemani orang tuanya di rumah untuk melayani orang tuanya buku anak sholai ini membelikan obat untuk orang tuanya dan obat keobat dan satu sisi lagi satu hari lagi membelikan makanan dua buah dari persa yang disajikan sediakan untuk ibu yang dibutuhkan dari makanan ataupun obat-obat dan berbicara dengan campanya yang santai yang ramah ucapan yang baik di depan ibu setelah beberapa hari ibunya ini sembuh dari sakit dan sangat gembira sekali anak yang sholai ini sangat-sangat gembira ketika ibunya itu sembuh dari sangat-sangat gembira maka ibunya sembuh dari ibu tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu Allah menjaga dan selalu diberikan kesehatan terus luar contoh anak-anak yang berpahami dan dan lakamu juga sangat cinta kepada kamu sama seperti itu lakamu ini tiap hari keluar dari rumah dengan sangat-sangat sabar dengan sangat-sangat susah saya terikmatan hari pun dilalui saya yang memperlihatkan malam ingatkan sejuk terima kasih Terima kasih telah menonton